Jawa-jawa, hormat semua Jawa-jawa, salam sehat bagi semua masyarakat DERI yang kami sayangi. Masyarakat DERI yang kami banggakan, perjuangan kita untuk menanggulangi COVID-19 masih panjang. Melalui BDMI kami mengajak semua elemen masyarakat yang ada di Kabupaten DERI, marilah kita bersama-sama bersatu padu untuk melawan virus corona dengan cara memutuskan dari penularan COVID-19 agar tidak diwabah di Kabupaten DERI. Mari kita bangun rasa yakin dan percaya bahwa kita mampu melawan wabah COVID-19 sampai tuntas. Dan kita harus mau berjuang bersama-sama dengan melakukan semua anjuran atau membawa dari pemerintah agar kita tidak terjangkit oleh penyakit COVID-19 ini. Oleh karena itu, kami menghimbau agar kita bersama-sama melakukan pola hidup bersih dan sehat, yaitu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir lebih kurang 20 detik. Menghindari atau tidak membuat keramaian. Tetap di rumah, kalau terpaksa keluar rumah, pakai lamaskar. Melakukan social distancing dan physical distancing. Sekarang kita tahu bersama, penderitaan COVID-19 semakin meningkat di berbagai daerah, bahkan kemajian di Kabupaten DERI yang diduga akibat corona sudah ada. Yang berarti penularan dan penyebaran COVID-19 ini sangat cepat. Untuk itu, kami dari pemerintah Kabupaten DERI dan gugus tugas percepatan COVID-19 Kabupaten DERI sekali lagi meminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten DERI, maailah kita bersatu untuk bersama-sama memutus rantai penularan COVID-19 dengan melakukan seluruh himbawa pemerintah Kabupaten DERI. Pada hari ini, Bupati DERI, Dr. Edi Keleng Atengutu bersama Bipinan DPRD Kabupaten DERI melakukan meraporkan melalui video conference dengan Mendagri, MENKU, Menteri Kesehatan dan Ketua Pukus Percepatan Penanggulangan COVID-19 terkait tata cara refocusing dan relokasi pada APBD tahun anggaran 2020 dan marilah kita mendukung agar tahapan penyusunan perubahan anggaran Kabupaten DERI tersebut dapat dilakukan secepatnya untuk percepatan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten DERI. Bersama ini kami melakukan kondisi pada saat ini Jumat 17 April 2020 sampai pukul 15 WIB ODP atau orang dalam pengamatan 21 orang OTG atau orang tanpa gejala ada 86 orang TDP atau pasien dalam perawatan ada 1 orang dan sesuai laporan dari 5 proskop perbatasan Jumat April 2020 sampai pukul 14.15 yang masuk ke Kabupaten DERI sebanyak 432 orang Untuk itu marilah kita bersatu bahu-membahu untuk melawan pandemi COVID-19 DERI sehat, DERI hebat Bersama kita bisa Menjuang-juang, menjuang-juang Palas